Setelah terdegradasinya Persiraja Bandar Aceh ke Liga 2 otomatis Liga 1 untuk musim 2022-2023 tanpa tim asal Sumatera tapi di Liga 2 untuk musim 2022-2023 akan banyak tim dari Sumatera yang akan saling unjuk kekuatan 5 tim kontestan Liga 2 musim lalu seperti Sriwijaya FC, PSMS Medan, PSPS Pekanbaru, Semen Padang, dan Mubah Babel United 1 tim degradasi Liga 1 yaitu Persiraja Bandar Aceh dan 2 tim promosi Liga 3 yaitu PSDS Deli Serdang dan Karo United kedua tim lolos ke Liga 2 setelah masuk ke babak semifinal Liga 3 Indonesia itu berarti 8 tim Sumatera akan menghiasi Liga 2 untuk musim 2022-2023 dari 8 tim tersebut 6 tim pernah bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia Sriwijaya FC, PSPS Pekanbaru, PSMS Medan, Semen Padang, Persiraja Bandar Aceh, dan PSDS Deli Serdang PSDS Deli Serdang terakhir kali di kasta tertinggi Liga Indonesia pada musim 2007 PSPS Pekanbaru terakhir kali berada di kasta tertinggi pada musim 2013 setelah hanya bisa finish di posisi ke-18 Indonesia Super League Sriwijaya FC dan PSMS Medan terakhir kali berada di kasta tertinggi pada musim 2018 setelah keduanya hanya bisa finish di posisi ke-17 dan ke-18 Indonesia Semen Padang terakhir kali berada di kasta tertinggi pada musim 2019 setelah hanya bisa finish di posisi ke-17 dan Persiraja Bandar Aceh terakhir kali berada di kasta tertinggi pada musim 2022 Dan dua tim pendatang baru yaitu Mubababel United, tim yang baru berdiri pada 2017 dari hasil Merger Aceh United dan PS Timah Bangka Belitung Dan Karo United, tim baru yang baru berdiri pada 28 Juli 2019 Itulah ke-8 tim Sumatera yang akan menghiasi Liga 2 untuk musim depan Mampukah tim Sumatera akan nikasta lagi ke Liga 1 untuk musim depannya? Terima kasih telah menonton!